Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Vauji MRK di channel Autonopalapan Nah ada sesuatu daripada mobil ini yang menarik ya Sebelum saya membahas ke bagian part yang lain Saya akan mengajak teman-teman Supaya tahu Tapak daripada mobil ini ala-ala Mustang Oke Ini saya kasih lihat Nih Ini teman-teman Yang menarik ya Jadi untuk mobil Vios memang itu jarang banget Yang memakai ban Cempiro anti slip seperti ini Ini memang bannya memang agak sedikit berisik Tetapi kita pasang yang merek Cempiro Memang agak sedikit mengurangi berisiknya Artinya ini mobil bisa dipakai untuk harian lah Ini memang mobil itu Model ban Cempiro yang model slip Dia itu agak nepak Itu agak lebih lebar banget Jadi kalau kita lihat dari depan sama dari belakang Dia itu keluar banget Sisi di bagian ban sampingnya ya Dan peleknya juga disini Kita kasih dengan TE37 Jadi gahar banget Jadi kalau lihat dari depan sana sama di belakang sama di samping Itu bannya keluar banget Nah ya Oke Itu dari sisi kelebihan mobil ala-ala Mustang ini yang kita bikin Nah sekarang Kita akan membahas Daripada bagian eksterior-eksteriornya Dan ini adalah Vioslimo Gen 3 2015 ya 2015 ya 2015 Pesanan Pak Ustadz dari Dari Banjarmasin Sorry ya Karena memang Banyak banget upgrade-an sekarang Jadi memang Saya agak sedikit lupa Memang rata-rata harus saya lihat list terlebih dahulu Dan ini nanti kita kirim ke Banjarmasin Melalui ekspedisi kapal laut Ekspedisinya sudah disini Nanti mobilnya akan dibawa ke Tajung Priuk Via kapal laut Langsung ke Banjarmasin Nah teman-teman ini grand total Habis daripada mobil ini semua tahun 2015 Yaitu 108 juta rupiah Sudah bisa mendapatkan mobil seganteng dan sekeren ini Apa saja apa yang kita pasang Simak ulasan kami di video ini Oke Nah teman-teman akan kita bahas Untuk di bagian lampunya terlebih dahulu Karena mungkin dari tadi Saya tahu banget teman-teman Pasti Melihat daripada lampunya Karena lampu ini berbeda dengan yang lain Biasanya itu di bagian LED LED itu Kebanyakan warna LED ya Tapi kalau ini enggak Kita kasih dengan warna biru Jadi Dia itu Membuat Perhatian orang Kalau misalkan mobil ini Lagi lewat di jalan ya teman-teman ya Nah disini kita kasih warna Alis running Alis running Coba saya nyalain Supaya teman-teman tahu Tuh Jadi alis runningnya dia seperti gini Tetapi kalau dia standby Maka dia akan nyala dengan warna biru Tuh Dia akan nyala dengan warna biru seperti gini Dan Untuk di bagian FROGY di dalamnya juga Teman-teman Kita kasih dengan warna biru Dan cincinnya dengan warna biru Ini penuh dengan ala-ala Warna biru semuanya Ini benar-benar konsep Mobil Mustang ya Seperti saya tunjukkan tadi Bagaimana yang ada di tapak Di bagian peleknya Dan kemudian Disini kita kasih lagi Biar lebih gahar Dengan grillnya Kita kasih dengan warna krum Ya Eh warna krum Warna karbon Sorry Grillnya kita kasih dengan warna karbon Dan juga ada alis Karbonnya juga Kemudian itu di bagian depannya Disini teman-teman Tidak kita pasang body kit Disini alias Hanya kita pasang dengan winglet Tapi dengan warna karbon Keren banget ya Jadi walaupun kita bikin Dengan seperti gini Ya samping sama belakang itu Kita kasih full body kit semuanya Tapi hanya cukup kita tepi Dengan winglet di bagian depannya Terkesan mobil ini Di bagian depannya itu Ada body kitnya Teman-teman semuanya Nah disini Juga kita kasih dengan roll bar nya Untuk penahan di bagian winglet nya Karena Kalau misalkan kecepatan tinggi di tol Otomatis dia akan Ada Tahanan angin ya Jadi kita kasih roll bar Di bagian kiri dan kanan Kemudian juga nanti Dia akan safety Bisa kita bisa menerobos banjir Dalam keadaan posisi Banjir yang tinggi ya Jadi dia ada tahanan Di bagian roll bar nya Fock lamp nya disini Kita pasang yang frogy Cincinnya warna biru Jadi dia itu senada banget Dengan bagaimana yang ada Di bagian headlamp utamanya Nah seperti itu keseruan Di bagian depan Nah di bagian samping Tadi Pelek udah kita bahas Karena itu di bagian awal Saya memang Secara tidak langsung Emang seneng banget Dengan konsep yang seperti gini ya Memang ini Anak muda banget Model-model pelek sama TE37 sama ban nya Ban anti slip Dan kaca film udah kita pasang Oke ini kita tutup aja Biar keliatan kaca film Di bagian samping nya Supaya teman-teman tau semuanya ya Saya soalnya sering di komplain Sama netizen Netizen nya beli enggak Tapi komplain mulu Nah sepion nya disini teman-teman Ini retrek bukan silu Oh ya Ini Ini sepion nya teman-teman Kita pasangnya yang bukan retrek Ini sepion nya kita pasang Send sepion aja Kemudian di bagian cover nya Kita kasih dengan Warna karbon Jadi itu memang disini banyak Ala-ala karbon-karbon Semuanya banyak ya Nanti juga di bagian dalem nya Nanti saya akan tunjukin Karbon dimana saja Makanya simak terus videonya Sampai selesai Kaca film di bagian samping 60% dan juga ada talang air Nah body kit nya disini teman-teman Kita kasih yang drive 68 Dengan perpaduan ada warna Light merah di bagian Bagian bawah Dan runcing ke bagian depan Jadi seperti busur panah Keren banget Mantep Nah kemudian di bagian Belakang nya Kita percepat aja Karena ekspedisi sudah menunggu Ada strip view di bagian Atap nya Kita kasih senada dengan warna body Kaca film sudah kita pasang Nah disini kita ketemu lagi Dengan krum Tadi di depan kita sudah menemukan Krum ada di 3 titik ya Ada grill krum Ada grill nya Alis nya dan juga di bagian winglet nya Dan di belakang kita ketemu lagi Dengan warna krum Disini ducktail nya kita kasih dengan krum Trangklit nya juga krum juga Dan ada kamera mundur Dan yang membuat mobil ini lengkap Dan gahar banget Yaitu di bagian body kit Dilengkapi dengan 2 kenal pot Egghouse double muffler Dan ini benar-benar Dua-duanya aktif Mungkin teman-teman Tidak mendengar suaranya Karena ini memang kita konsepin Dengan model adem Nih teman-teman Jadi dua-duanya itu Dalam keadaan hidup Dan kita kasih dengan Item Kita tambah dengan Konsep Di bagian body kit nya Kita kasih di bagian aerodinamik nya Dengan warna merah Jadi itu keluar banget Gaharnya Gitu teman-teman Cakep banget Buat pesanan pak ustad Ya ada DRL Kijanginova nya juga Oke sekarang di bagian Samping sebelah kanan Saya perlihatkan ke teman-teman Semuanya Agar teman-teman Tahu bagaimana Daripada konsep Vios limo gen 3 2015 ini Ya oke Seperti ini teman-teman Kurang lebih nya Dan mobil ini sudah kita full Kita restorasi juga di bagian dalemnya Seperti apa Ayo ikut saya lagi sekarang Oke Ini sudah sore hari Agak gelap Kacanya yang sering kita buka aja Supaya terlihat semuanya Nah Teman-teman semuanya Untuk di bagian interiornya Disini udah kita pasang Dengan double din yang 10 in Ya Yang 10 in Yang android Oke Tim autonet Kita bagi rokok dulu Lalu Ya Ngerokok mulu Oke Double din nya kita pasang Yang 10 in Dan disini sudah android Dan kemudian Seperti saya katakan Dari awal tadi Disini sudah kita Pasir dengan Di bagian panelnya Di kisi-kisi double din Dan di bagian Kisi-kisi dashboardnya Dengan Ornamen-ornamen Karbon Jadi memang itu Gahar banget Ya Kalau misalkan yang Al-ala GR sekarang itu Dipenuhi dengan Karbon-karbon Dan ini kurang lebih Seperti gitu ya Dan di bagian Amres juga Kita kasih dengan Karbon Kisi-kisi AC Speedometer Dan juga disini Di bagian door trim Semuanya full kita cek Dengan Warna golden bead Kita perpadukan Bagaimana yang ada Di bagian jognya Jognya warna golden bead Dan kita kasih dengan Tiga warna Garis untuk pemanis Di bagian belakang Punggung kita Yaitu warna merah Putih Dan warna Hijau Lampu kolong Karpet dasar Dan full dengan Flapon Sudah kita kasih Ada bagaimana Warna jog Dan juga di bagian Jog belakang Juga sama Sebuahnya kita kasih dengan Warna golden bead Sedikit kita kasih dengan Warna hitam Seperti itu teman-teman Kurang lebihnya Sentralok Polindo Alaram Dan mobil ini Akan kita kirim sebentar lagi ya Oke Mungkin kurang lebih Seperti itu Di bagian dalamnya Kita keluar lagi Oke Nah itu dia teman-teman Keseruan kita Membahas Vios 5 Gen 3 2015 Pesanan dari mana Siap? Pesanan dari Banjarmasin Saya suka lupa mulu Soalnya Banjarmasin itu Saya ada pesanan dari Pontianak Dari Banjarmasin Dari Kalemantan Timur Dari Lupa Sorry Sorry Takutnya nanti Kalau misalnya salah ucap Saya dikomplen sama Customernya Nah teman-teman Jika teman-teman Juga ingin memesan Unit secara online Bisa banget teman-teman Tinggal telepon saja langsung Nomor telepon ada di deskripsi Masukkan DP 5 juta rupiah Dan kirimkan email Berserta foto KTP Untuk SPK Pemilik pemesan kenaraan Langsung akan kita proses Sesuai dengan peringatan teman-teman Warna dan tahun unitnya Mungkin cukup sampai disini Jangan lupa like dan subscribe Tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapat Video-video terbaru dari kami Autonet 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif dari kami Autonet 88 Mantap Ciao Diku T ном T Terima kasih.